Penikmat channel Opsi TV Jangan lupa subscribe, share, like sebanyak mungkin Untuk menguatkan syiar agama Islam Allahu Akbar, kasih Alhamdulillah hari ini Opsi TV dihadiri oleh salah seorang pengamat Jadi bukannya bola saja ada pengamatnya Ternyata Islamologi dan Kristologi juga ada pengamatnya Pengen tahu siapa pengamatnya itu Kita langsung panggil saja Hadir di hadapan kita Ustadz Abdul Karim Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi Ustadz Abdul Karim ini adalah Seorang pengamat dari Islamologi dan Kristologi Dari tahun berapa? Saya mengenal Kalau Islamologi lahir ya Kita berjalan dulu Hero'ah, Tadid, Tuhan, Tad Dan seterusnya Terus kalau untuk Kristologi Saya mengenal itu dari Bangku kuliah Bangku kuliah Bangku kuliah akhir udah Saya mengenal Kristologi Pelan-pelan ya tinggal membaca buku Jelum Kristologi Oh gitu Jadi sudah cukup lama lah ya Kira-kira tahun 97-98 tuh sudah mulai belajar ilmu Kristologi Sudah mulai belajar 97-98 Sebelum masuk era 2000 Akhir-akhir masa sekulnya 97-98 Aneh baru lulus SMA Baru lulus SMA Baru lulus SMA Berarti udah belajar Udah lulus kuliah Ya memang diawali bukan karena pengen belajar Jadi ilmu Kristologi itu Era-era tahun segitu itu Belum terlalu booming kayak sekarang Karena kemajuan teknologi itu kan Teknologi visual ini semakin cepat Terus semakin Apa Terjadinya Perdebatan Perdebatan di karya publik Nah Tapi Hakikatnya Dari misi Dari Misioners itu Itu udah berjalan dari zaman Era Belanda Oke Dan Tahun 90-an Kenapa saya berminat Kristologi Itu karena Diawali dengan Saya ini beragama Islam Orang tua saya Islam Lingkungan saya Islam Oke Saya kenapa Islam Itu awal Awal apa ya Mencarinya Mencarinya begitu Saya belajar Masuklah kepada Mempelajari juga agama lain Yang pertama Di pelajari Islam dulu Islam dulu Kenapa saya Islam Nah Jadi Kesimpulannya Begini Ada orang menghargakan Semua agama sama aja Yang penting Kitanya berbuat baik Kepada sistema manusia Ya Humanisme lah Jadi Tapi hakikatnya Orang tersebut Sebenarnya gak mau belajar Tentang ilmu Agama Karena disini Terjadi perbedaan-perbedaan Secara tekstual Ya Itu tertulis Di dalam kitab-kitab suci Artinya Seseorang yang belajar Agama itu Memang harus belajar Bukan berdasarkan Naluri aja Jadi Saya belajar agama itu Jadi terjadi perbedaan Siapa Tuhan Siapa Pembawa agama tersebut Gimana kitab suci Itu udah perbedaan Islam Perbedaan dengan Kristen Perbedaan dengan Yahudi Perbedaan dengan Hindu Buda Itu masing-masing mempunyai suatu Perbedaan yang secara spesifik Itu bisa Bisa dipelajari Dan itu Keyakinan seseorang Untuk Mendalamin Agama tersebut Itulah Hakikat dari agama Perbedaan-perbedaan itu Untuk dipelajari Dan diyakini Akhirnya Seperti itu Oke Nah Ini kan sekarang Makin rame nih Tentang Kristologi di dunia Digital ya Banyak orang yang pada Memahami Kristologi itu Akhirnya di Media digital Nah Saya pengen tau nih Gimana Perbedaan antara Kristologi Cara penyampaian Kristologi Pada era Di jaman Dahulu Sama di era Digitalisasi yang sekarang ini Nah gimana nih Menurut Pak Ustadz Abdul Karim Kalau Mempelajari Ilmu Perkembangan Kristologi Mutakhir ini Dibandingkan dengan Dahulu Tentu jauh berbeda Kenapa Ilmunya sebenarnya Sama Tidak berubah Teksnya itu Kembali kepada Teks kitab suci Kalau Islam ada Quran Kalau di Kristen itu Ada proses Pengembangan Yang dimulai Yesus Terus masuk Kepada Sejarah Zaman Romawi Terus masuk Kepada Zaman Peradaban Yunani Nah akhirnya Timulah dari Kristen itu berbagai macam Sekte dan Denominasi Nah Jadi kalau sekarang Dimana Ilmunya sama Cuman di ruang publiknya Itu yang berbeda Oke Kalau perdebatan secara Mungkin Kalau dulu kan Belum adanya media Yang media sosial Media Media visual Yang apa Saling Saling Apa ya Bentrok Dengan perbedaan Pemahaman Tapi kalau sekarang Nyata Orang bisa ngomong Apa aja Di apa Di channel-channel Youtube Di medsos Di beberapa Aplikasi Nah Saking bebasnya Nah ilmu ini Terseret Terseret Akhirnya Ruang Ruang Subjektif Dari masing-masing Pemaluk agama Terjadi bentrokan Nah Menariknya Menariknya Ini menjadi Sebuah ruang Intelektual Untuk Yang mempelajari Ngomong agama Perbedaan itu aja Pak Jadi Kalau dulu Lebih soft Lebih tenang Ya Kalau sekarang Lebih Lebih tajam Karena Karena Dimudahkan oleh Media teknologi Itu aja Itu beda Intinya sekarang Bisa dengan mudah Mereka untuk masuk Kedalam ruang Diskusi Di media online Kita sebut saja TikTok Misalnya kayak gitu ya Dan mereka bisa saling Menghujat gitu ya Iya Dan itu Itu yang Yang apa ya Karena saking kebebasan Itu berbicara Di dunia media Itu bisa Membahayakan Satu sisi bisa mendidih Satu sisi bisa Memecah belah Anak bangsa Dan itu harus Di antifasi Kalau Bicara agama Itu Ya Kalau Saring-saring Subjektifitas Masing-masing itu Di adu Simbullah Egonya Dari masing-masing Peneluk agama Ada yang mungkin Juga Diterima Perdebatan itu Dengan tenang Diambil hikmah Dan ilmunya Ada yang lagi Yang provokasi Nah ini yang provokasi Ini yang Bahaya Yang bahaya Yang akhirnya Masuk ke wilayah-wilayah Hukum Nah Undangnya disini Pemerintah harus bisa Memahami ini Bahwa Perkembangan media Dalam dunia Islamologi dan Kristologi Ini harus dianticipasi Oleh Mungkin lembaga-lembaga Yang terkait Yang bisa mengatur Ini semua Agar Tujuan apa Jangan terjadi Pemocahan Tahan-tahan Bangsa Oke Nah Ini kan Pak Karim Sudah lama nih Menggeluti Islamologi dan Kristologi Dan Kita bisa bilang Pakar lah Pak Lim ini Salah satu Pakar Pengamat Nah Yang Pak Pak Ustadz Abdul Karim ini Mengikuti Dari jaman dahulu Dari Sampai Dari yang pertama Sampai yang sekarang Di jaman era-era sekarang Siapa Kira-kira Kalau boleh sebut nama Siapa Maestro Dari Islamologi Ataupun Kristologi Yang bisa Jadi panutan Buat kita Ya kalau Bicara tentang Islamologi Tentu Bermolai ke Nabi Muhammad Kalau bicara Nabi Muhammad Tentu Islamologi Yang memang Bersumber Kepala Kitab Dan dilengkapi Oleh Kitab Hadis Diteruskan Oleh Para 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 Ulama Para Sahabat Dan para Ulama Sahabat Itu era-era Islamologi Yang menjadi Kanutan Kalau kata Dalam istilah Islam itu Para Salafus Salafus Akhirnya Ngeluarkanlah Para Firkoh Firkoh Jamial Islam Nah Kalau Kanutan Itu jaman dulu Ya Perkembangan Itu kan Kembali lagi Kepada Apa Islam itu Islamologi Itu Pada Firkoh Firkoh Tersebut Ya Ada mungkin Firkoh Dulu Beraliran Apa Sunni Ya Mutardillah Sia Sampai Jabariah Kalau Dileceh Sekarang Naratul Lama Dan Muhammadiyah Dan itu Toko-toko Masih-masih Punya Toko Panutan Ya Yang memudah Sumber Keilmuan Nah Kalau Bicara Keterkaitan Islamologi Dan Kristologi Zaman Sekarang Ini Kalau Saya Siapa Toko Panutan Mutakhir Inilah Yang Bisa Jadi Panutan Kita Semualah Selaku Pengamat Kalau Saya Itu Saya Berkaca Kepada Kitab Hadis Itu Bukhari Muslim Panutan Madhus Islam Nah Kalau Di Kristologi Nah Ini Apa Andai Andainya Saya Panutan Itu Adalah Dua Kalau Bukhari Muslim Kalau Kristologi Yaitu Ustaz Ahmededad Al-Makrum Dan Juga Ustaz Faisal Makuginta Ya Ini Dua Takut Terkenal Satu Di Dunia Satu Di Dunia Ini Bisa Menjadi Rujukan Panutan Karena Mereka Menulakan Kitab-kitabnya Masing-masing Dan Mereka Para penulis Yang Aktif Dan Ini Bertebaran Di Seluruh Dunia Nah Tentu Seperti Ini Salah Satu Bukunya Yang Saya Belajarin Ini Salah Satu Buku Bestseller Jadi Satu Langkuman Tentang Dunia Kristologi Yang Disusun oleh Pak Isan Bok Ginta Selama Dia Menjadi Seorang Apologin Ya Itu Kalau Saya Mengadehkan Itu Kayak Imam Muslim Nyalah Imam Muslim Jadi Kalau Mempelajari Ilmu Kristologi Ya Dua Kitab Ini Aja Sehabu Deddaq Sehabu Deddaq The Choice The Choice Nah Saya Apa Bukunya Nggak 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 Ada Tapi Kitab Ini Terkenal Di Seluruh Dunia Sehabu Deddaq Itu Beliau Wafat Selepas Tahun Lalu Sebelum Covid Ya Artinya Secara Mu Akhir Toko Panutan Kristologi Ilmu Tentang Kristologi Itulah Adalah Sehabu Deddaq Dan Apa Di Indonesia Adalah San Pak Kintang Itu Siap Siap Nah Yang Sangat Pak Ustad Abdul Karim Ini Khawatirkan Dengan Adanya Diskusi Diskusi Yang sangat Makin Merajalela Yang sangat Yang Mungkin Yang disangat Dikkhawatirkan Karena Pertanyaan saya Kalau Pak Ustad Abdul Karim Yang mempelajari Yang dulu Mempelajari Islamologi Dan Kristologi Apakah Pertanyaan saya Pak Ustad Apa Di dalam dirinya Itu ada Kata toleransi Dalam agama Dalam agama Kalau Dalam agama Itu Tentu Pasti Dianjurkan Karena Nabi Rasulullah Itu kan Ditemukan Oleh Allah Untuk Berakhlak Kalimah Mengajarkan Umat Berakhlak Kalimah Toleransi Itu kan Bagian dari Akhlak Kalimah Ya Sifat Sifat Nabi Itu juga Dijabarkan Dalam Al-Quran Itu sendiri Yang Dalam Kita Kitab Hadi Jadi Toleransi Dalam Konteks Islam Itu Konteks Kemanusiaan Itu Sudah Sangat Jelas Sekali Teks 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 Nya Di dalam Quran Terhadap Non-Muslim Begitu Juga Menghargai Sesama Manusia Menghargai Sesembahan Agama Lain Itu kan Di Quran Ada Salah Satu Ayat Yang Allah Jangan Menghina Agama Lain Kalau Mereka Kalau Kami Menghina Agama Lain Mereka Mereka Akan Menghina Agama Kita Seperti Itu Bunyi Ayat Saya Kurang Begitu Dalil Ayat Quran Tapi Artinya Toleransi Itu Sudah Sangat Diajarkan Oleh Islam Langsung Dari Allah Dipraktikan Oleh Rasulullah Dipraktikan Oleh Para Sahabat Dan Para Tabi'in Tabi'in Terpala Alim Ulama Kita Untuk Dalam Konteks Toleranti Nah Terjadinya Apa Ada Fundamentalism Jadi Lawannya Toleransi Itu Ada Fundamentalisme Radikalisme Ekstremisme Itu Terjadi Di Luar Ajaran Itu Sendiri Itu Biasanya Berhubungan Dengan Sebuah Lingkungan Oknum 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 Jadi Kalau Bicara Tentang Tolerantik Itu Sudah Dianjarkan Untuk Menghargai Sesama Umat Manusia Walaupun Itu Beragama Dan Menghargai Sesembahan Orang Lain Itu Tidak 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 Malah Dianjarkan Contohnya Dalam Piagama Dina Pun Itu Kan Ada Apa Dikala Rasulullah Itu Mendatangani Menyetujui Adanya Piagama Dina Itu Di Situasi Di Madina Pun Ada Umat Umat Agama Lain Yang Paling Yang Paling Ceng Yang Paling Yahudi Yang Paling Memberontak Tidak Tidak Mau Tidak Mau Mengikuti Rasulullah Cuman Dibelakang Mereka Memusuhi Rasulullah Di depan Katanya Apa Kayak Persahabatan Tapi Dibelakang Memusuhi Rasulullah Itu Segini Keagama Dibut Itu Bentuk Dari Tolerasi Yang Diajarkan Rasulullah Terhadap Agama Lain Tapi Menghargai Itu Bukan Berarti Setuju Nggak Itu Sebuah Konteks Yang Beda Itu Kan Konteks Yang Sesama Manusia Pemahaman Kehidupan Lingkungan Pekerjaan Peradaban Itu Toleransi Tapi Kalau Bicara Tentang Hal-hal Yang Seperti Syariat Keagamaan Teologi Nah Itu Sudah Sudah Jalan-jalan Bukan Toleransi Lagi Tapi Sudah Sebuah Pemikiran Keyakinan Keyakinan Subjeksi Masing-masing Orang Pada Agamanya Suatu Hal Yang Antretonati Dan Agama Perbeda Berarti Tetap Kita Menghargai Sesambahan Orang Lain Tapi Kita Laku Agama Yang Mempunyai Akidah Kita Tidak Bisa Mengakui Tuhan Lo Adalah Tuhan Gue Enggak Gitu Ganti Enggak Gitu Enggak Gitu Enggak Gitu Enggak Gitu Jadi Mengakui Agama Orang Lain Dalam 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 Konteks Menghargai Itu Harus Harus Karena Kalau tidak Mari Kadang kita Terhati Kepada Suatu Penistaan Terhadap Agama Lain Nanti Kan Tidak Baik Untuk Sebuah Hubungan Kemanusiaan Saring hujat Seperti itu Jadi Konteks yang Saring Bangar Gitu Sama manusia Oke Pak Ustadz Jadi gini nih Nah sekarang kan Ini lagi rame banget nih Di Dunia Apolojet Lagi pada Saring lapor nih Nah Tente ada pesan Ada pesan gak nih Buat para-para Apolojet Islam Maupun Apolojet Nasrani nih Kristen Saya ngomong Bicara Apolojet Islam dulu ya Saya juga mengamati Apolojet Yang di dunia Media ya Terutama kan Setelah dibukanya Media Youtube Itu Bukan hanya Youtube Ya Mas Setelah Awalnya dibuka oleh Youtube Terjadinya Apa Media ini menjadi Penyaluran Penyaluran Subjektifitas Dari pemikiran masing-masing Bentuk gitu Rame Dulu-dulu kan gak seperti ini Dulu-dulu seperti ini Nah Saran saya Pertama itu Saya bagi Berbagi Sebuah kelompok Yang senior Yang pakar Dan yang Yang baru datang lah Dalam dunia Apolojet Saya kemarin Ketemu dengan Ustadz Mariam Ali Artinya Saya bilang begini Ustadz Ustadz Dan beberapa Apolojet Senial Yang sudah memang Pakar di bidangnya Itu tidak usah Terlalu masuk ke dunia Perdebatan Teks Ya Perdebatan teks Dari Bible Tidak usah Karena itu Akan terjadi debat kusir Terus menerus Yang gak ada berhentinya Gak ada berhentinya Udahlah Wacan apolojet Yang baru masuk di dunia Youtube ini Saya silahkan aja Tapi tetap Asal didaga Adab dan etikanya Yang adab dan etika Karena ini Sama anak-anak Nah Gimana dengan Para senior-senior ini Jadi saya Sedikit cerita Kepala Ustadz Apa Ustadz Dulu di Indonesia Dalam sejarahnya itu kan Indonesia Dijajah oleh Belanda Betul Ya kan Dijajah oleh Belanda Dijajah oleh Inggris Portugis Dan itu masukkan Dijajah Dan paling panas-panas Dari kristologi itu Kalau gak salah Sudah masuk Abad 19 Itu berbagai paham Masuk Masuk juga Apa Dari Yahudi Yahudi Prima Suri Juga masuk Nah Dulu Era-eranya Tahun abad 19 Awal Sebelum ada Muhammadiyah Dan Dan Ada tulama Masuk Itu Gerakan misionalnya Sudah masuk Dimana-mana Mulai zaman kerajaan Sudah masuk Jadi Jadi masuknya Tentara Masuknya Awal didagang Terusnya masuk Gerakan penguasaan wilayah Menjajah Akhirnya masuklah Sebuah kepada Misi agama Dari proses Pembelanda Nah Dulu Saya saran pada apologit Indonesia nih Dulu Indonesia diserang Kita Kita berandain pada sebab Bola ya Dulu Indonesia diserang nih Kita bertahan Tapi Saatnya Sekarang Kita yang marit menyerang Kalau bicara Apologi Menyerang gimana Maksudnya Ini lah Para sinasional ini Harusnya Paham Bahwa perkembangan Mutakhir Di dunia Amerika Eropa Dan berambungnya Lainnya Australia Bahkan kawasan Asia China Jepang Korea Itu mati Orang masuk Banyak Banyak Bahkan Data terakhir Dari Bioriset Center Itu Tahun Tahun 2050 Eropa Itu Terjadi Perubahan Demografi Artinya Dari dulu Umat Islam Di Eropa Itu Di bawah 5% Tahun 2050 Dipilakan 50% Tahun 2050 20% Sekarang Conan Katanya Dari Banyak Pengamat Yang ada Di 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 Dengan Kejadiannya Pristina Ya Perang 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 Pristina Dan Israel Itu Itu 400% Infonya Banyak Orang Mualah Di 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 Artinya Apa Nah Hubungannya Apologi Konsep Dari Menyerang Ini Ada Saatnya Kita Untuk Men Apa Menjalankan Pisah Bilal Ini Kepada Dunia Luar Jadi Jangan Di Dalam Lagi Para Apologi Yang Cari Panggung Cari Panggung Dilekin Allah Dilekin Rasulullah Apologi Cari Kota Jadi Jadi Kalau Pemen Baru Gak Apa Para Apologi Yang Masih Baru Belajar Tentang Apologi Kristen Ya Apologi Ya Jadi Jadi Para Apologi Islam Itu Ada Perkembangan Tentunya Yang Pani Berbahasa Inggris Apologi Kristen Itu Sekarang Lihat Perkembangan Terakhir Beberapa Para Apologi Kristen Ini Yang Benar-benar Mereka Ahli Pikirnya Para Pendeta Pendeta Para Pastor Pastor Ini Itu Kan Jujur Banyak Kalangan Gereja Yang Senior Contoh Terakhir Adalah Esra Menyampaikan Di Gereja Gerejanya Dia Itu Esatu Teolog Sekolah Teologi Esatu Es Dua Itu Beberapa Masuk Islam Itu Yang Kelatan Yang Dikulang Esra Seluruh Apalagi Yang Tidak Kelatan Artinya Orang Intektual Di kalangan Kristen Itu Itu Juga Menyadari Bahwa Ada Kesalahan Konsep Dari Ketuhanan Pada Kristen Akhirnya Mereka Berani Untuk Belajar Dan Akhirnya Mereka Alhamdulillah Mas Muala Dan Kenapa Para pendeta Pendeta Yang Sering Berdebat Dini Juga Apalagi Kristen Ini Belum Berani Masuk Mengikrakan Dari Syahadah Itu Saya Pikir Hanya Mereka Karena Udah Nyaman Di Zona Ini Nyaman Mereka Punya Fasilitas Kekayaan Tiba Tiba Mereka Masuk Islam Wah Habis Semua Itu Harta Hancur Pribadinya Hancur Keluarganya Hancur Hanturnya Menyari Follower dan subscriber Baru Dan Makanya Kalau ada Pendeta Atau Pastur Yang Yang Berpikir Realistis Kalau kita Kalau mau masuk Materi Akhirnya Masuk Islam Itu Mereka Para Pendeta Dan Pastur Yang Benar Realistis Ilmuwan Dan Analisis Dan Berani Untuk Menghadapi Risiko Risiko Untuk Bersaadah Contohnya Mereka Kayak Waloni Beberapa Pedata-pedata Yang Akhirnya Cuka Dibicara Dihutup Itu Mereka Mengorbankan Dirinya Yang Sudah Berada Dulu Mereka Jadi Pimpinan Gereja Sudah Berada Di Zono Nyaman Sekarang Malap Malap Terus Kemana Materinya Materi Materi Tapi Ya Bukakan Mereka Rok Nah Itu Kan Tadi Untuk Para Senior Biar Jelas Juga Untuk Yang Junior Gimana Kalau Para Akologi Yang Junior Itu Gini Kalau Bicara Sumber Keilmuan Tentu Untuk Basicnya Basicnya Itu Polotistologi Ya Dari itu Aja Dari Ishan Ishan R.S.M.Kogintar Sama Abu Didad Abu Didad Itu aja Ya Berarti itu Bukhari Muslimnya Kan Rujukan Fikih Islam Itu kan Bukhari Muslim Rujukan Secara Dunia Syariat Islam Fikih Ibadah Itu kan Bukhari Muslim Nah Kalau Kristologi Dua Kita Minimal Menjadi Pegangan Kalau Mau Jadi Apologi Kalau Saya Tidak Mau Jadi Apologi Kenapa Alasan Saya Tidak Apologi Ini Karena Dunia Yang Kalau Masuk Kepada Dunia Apologi Ini Harus Konsisten Serius Dan Berkesinambungan Kalau Saya Kebetulan Kan Tidak Bisa Saya Punya Pekerjaan Dagang Saya Tidak Bisa Mantau Youtube Terus Menotot Youtube Terus Perhatikan Komen Berkesinambungan Berkesinambungan Keseimbang Itu Yang Saya Tidak Bisa Kalau Untuk Mencari Ilmu Insya Allah Kalau Sekedar Standar Ilmu Kristiologi Dua Kita Kalau Mau Lebih Di Upgrade Gimana Nah Itu Masuk Kepada Wilayah Critical Text Itu Sudah Keren Makanya Saya Bersyukur Sekali Adanya Ustaz Manam Ali Yang Mengangkat Dunia Tekst Kitab Suci Itu Diakad Dari Ilmu Filologi Ustaz Manam Hal Itu Lalu Biasa Terus Beberapa Pakar Ketua Nama Ketua Kalian Termasuk Komparatif Bible Itu Aja Yang Bisa Menjadi Rujukan Kologi Siap Ini Kayaknya Kalau kita Ngobrol Sama Pengamat Emang Asik Ya Kayaknya Pengen Kita Tanya Tanyain Lagi Cuma Kayaknya Nanti Kita Akan Bikin Materi Khusus Ini Khusus Namanya Pengamat Global Dulu Itu Kalau Nanti Kita Bisa Lebih 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 Menjurus Misalnya Nanti Akan Saya Tanya Gimana Pandangan Pengamat Tentang Ustaz Jumah Jumah Misalnya Kayak Gitu Bisa Ya Misalnya Nanti Beda Pengamat Dan Pemain Pengamat Pintu Ngomong Doan Tapi Nt Tetap Maksudnya Ustaz Tetap Ada Basic Di Kristologi Jadi Maksudnya Nanti Nggak Mungkin Juga Situ Berani Ngomong Tapi Karena Situ Juga Tidak Punya Keilmuannya Jadi Yang mana Gini Tapi Nanti Aja Kita Bahas Nanti Kita Tunggu Lagi Kita Ngobrol Lagi Sama Ustaz Abdul Karim Sebagai Pengamat Islamologi Dan Kristologi Siapa Siapa Saja Nanti Yang Akan Kita Tanya Seperti Contoh Juma Puni Riva Terus Juga Nanti Ada Jonathan Nandar Ada Donditan Ada Menhanali Dan Banyak Banyak Lagi Dan Dari Kristen Ada Pastor Josoteu Ada Esra Toru Ada Budi Asali Budi Asali Itu Nanti Akan Kita Tanyakan Langsung Kita Kupas Nanti Sosok Masing-masing Sosok Itu Oke Siap Oke Begitu Aja Dulu Tunggu Opsi TV Dan Tunggu Dengan Pengamat Islamologi Dan Kristologi Bapak Ustadz Abdul Karim Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Alhamdulillah Opsi TV Terus Menebar Kebaikan Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Nikes